Pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar alias Cak Imin, diprediksi bakal jadi calon presiden dan wakil presiden, pilihan warga Jakarta. Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai, Anies sudah punya basis masa cukup kuat di Jakarta, setelah menjabat sebagai gubernur DKI periode 2017 hingga 2022. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hasil survei yang selalu menempatkan elektabilitas Anies Baswedan di posisi teratas, sebagai calon presiden pilihan warga Jakarta. Persaingan sengit, lanjut pengamat komunikasi politik dari Universitas ESA unggul ini, justru akan terjadi antara pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD dan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Meski diperkirakan mendapat tambahan suara dari komunitas Madura dan Gus Durian di Jakarta, namun sulit bagi Ganjar Mahfud mengalahkan Anies Cak Imin. Sebab, suara PDI perjuangan di Jakarta, berpeluang terbelah dengan masuknya Gibran mendampingi Prabowo. Oleh karena itu, ia menilai sulit bagi Ganjar Mahfud untuk bersaing di Jakarta. Meski demikian, Jamiluddin menambahkan, Ganjar masih bisa menambah pundi-pundi suara dari anak muda, khususnya kelompok gen Z dan milenial yang jumlahnya cukup besar di Jakarta. Sedangkan, sosok Mahfud bisa menarik suara dari kalangan Nahdlatul Ulama dan kaum intelektual di Jakarta. Oleh karena itu, Jamiluddin menilai, ini bukan pekerjaan mudah bagi pasangan Ganjar Mahfud untuk bisa unggul di ibu kota. Ketua Tim Pemenangan Daerah DKI Jakarta Ganjar Mahfud, Prasetyo Edy Marsudi menegaskan, komitmennya untuk memenangkan duet yang diusung oleh PDI perjuangan dan PPP ini. Ketua DPRD DKI Jakarta ini pun mengaku, bakal patuh pada instruksi yang diberikan PDI perjuangan. Ia pun optimistis Ganjar Mahfud bisa menarik suara dari kalangan milenial, karena sosok humble Ganjar dan sosok Mahfud sebagai pekerja profesional. Meski demikian, politikus senior PDI perjuangan ini enggan berkomentar soal situasi politik terkini yang melibatkan internal partainya.